Terima kasih telah menonton Tak peduli malam itu hujan turun dengan deras Keduanya saling berbincang dan mengatakan mereka sudah tidak lagi memiliki keluarga setelah pergi dari kediaman mereka Tes Markan yang memiliki seorang ibu yang bekerja sebagai pekerja seks tidak pernah mempedulikan dirinya Sementara Fasuda yang selalu berusaha dilecehkan oleh ayah sambungnya membuat keduanya pergi dari kediaman mereka masing-masing Hingga mereka harus bertanggung jawab atas diri sendiri walaupun harus bekerja keras melindungi satu sama lain Fasuda memberikan kasih sayang tulus seperti ibu yang tidak pernah didapatkan oleh Tes Markan selama ini Hingga ia memutuskan untuk memanggil Fasuda dengan sebutan ibu Ia juga selalu melindungi Fasuda seperti ibunya sendiri yang selama ini belum pernah ia dapatkan Hingga suatu saat Tes Markan mendengar rencana buruk dari beberapa pekerja pabrik kepada Fasuda Tanpa banyak bicara ia menghajar mereka semua dan melukai mereka hingga ia dan yang lainnya pun dibawa ke kantor polisi Namun tanpa takut Tes Markan menjelaskan kepada Inspektur yang menangani kasusnya Ia pun menjelaskan siapa Fasuda Inspektur pun memaafkan mereka dan membiarkan mereka pergi dari kantor polisi Namun Vijaya salah seorang petugas mengajak mereka untuk tinggal bersamanya Karena ia sendiri sudah kehilangan semua keluarganya Mendengar hal itu Fasuda dan Tes Markan pun bersedia dibawa oleh Vijaya mendiami rumahnya Kasih sayang tulus yang diberikan oleh Vijaya membuat keduanya bahagia dan rumah yang tadinya sepi Kini selalu dipenuhi canda tawa ketiganya Mereka benar-benar bahagia dan kedua dari mereka pun sama sekali tidak menunjukkan sikap buruk kepada Vijaya Beberapa tahun pun terlewati Beberapa penduduk mengandukan kehilangan anggota keluarga mereka yang sampai sekarang belum diketahui keberadaannya Mereka yang sudah mengandukan hal ini kepada kepolisian Belum mendapatkan informasi yang menyenangkan dari mereka Hingga Menteri Dalam Negeri Rangan Rajan memanggil semua anggota kepolisian untuk menyelidiki kasus ini Salah satu Inspektur mengatakan Kalau ia curiga pada Giza, seorang mafia besar yang bisa terlibat dengan kasus bisnis ilegal Dan tidak memiliki hati nurani untuk bisa menghabisi semua lawannya Mendengar hal itu, Rangan Rajan memberikan perintah untuk bisa menangkap Giza dan membawanya ke penjara Semua pun mulai bergerak dan Menteri memaksakan diri untuk kembali ke kediamannya tanpa pengawalan khusus Namun di tengah perjalanan, ia malah ditabrak oleh sebuah truk hingga ia terpental dan terjepit di antara pintu mobil Menteri yang masih terjepit di antara mobilnya menerima telpon Giza yang menghubunginya Ia merasa kesal karena Menteri belum meninggal dalam kecelakaan itu Ia pun mengirim truk untuk menghabisi Menteri Tapi dengan cepat, Menteri meminta maaf untuk semuanya sehingga Rangan Rajan pun pingsan Tes Markan yang baru saja kembali dari Festival Ganesa terkejut melihat kecelakaan itu terjadi Dalam keadaan mabuk, ia dan teman-temannya mengantar Menteri ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongannya Tanpa ia sadari, ia telah menolong Menteri dan ia hanya menjerit kepada perawat untuk bisa menolong korban kecelakaan itu Tak lama, Inspektor datang dan memeriksa keadaan Menteri Saat Menteri sadar, ia mengatakan ingin menemui penolongnya Tes Markan menemuinya dan tetap tidak menyadari kalau ia berhadapan dengan Menteri Melihat Tes Markan, Menteri mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan olehnya Namun Tes Markan yang dalam keadaan mabuk, ia malah tertidur di ranjang pasien yang ada di samping Menteri Keesokan harinya, Tes Markan terkejut ketika ia melihat jam sudah menunjukkan pukul 9.30 Ia pun segera berlalu meninggalkan Menteri Tak lama, Menteri memanggilnya dan mengatakan, kalau Tes Markan membutuhkan sesuatu, ia bisa menghubungi Menteri Tes Markan segera kembali ke kediamannya Ia yakin, Farsuda ibunya akan memarahinya ketika tahu ia pulang terlambat Kini mereka tinggal bersama suami Farsuda setelah Wijaya meninggal dunia Tes Markan mengerola sebuah gym yang diberi nama sama seperti namanya Ia mengerola bersama teman-temannya dengan baik hingga memiliki banyak pelanggan Tes Markan menyukai seorang gadis saat pertama kali melihatnya Ia dan teman-temannya mengikuti gadis tersebut hingga mengetahui kediamannya Menteri yang selamat dari kesilakaannya menjadi topik di beberapa berita Dalam kesempatan itu, Menteri juga mengucapkan terima kasih pada Tes Markan yang telah menolongnya Giza yang mengetahui hal itu langsung meminta anak buahnya untuk mencari tahu siapa Tes Markan sebenarnya Kasim, yang merupakan anak buah Giza menjelaskan Kalau Tes Markan adalah pemilik sebuah gym yang biasa ia kunjungi Kasim juga menjelaskan kalau ia tidak memiliki kekuatan apapun dan Kasim sangat menyempelekan Tes Markan Mengetahui gadis yang disukainya berkuliah di tempat yang ia datangi Membuat Tes Markan memutuskan untuk berkuliah juga di tempat yang sama Hingga ia mengetahui nama gadis pujaannya tersebut adalah Anaga Namun Anaga merasa kesal karena Tes Markan selalu mendekatinya Di kediamannya, Tes Markan menceritakan kepada Fasuda dan Cakri tentang gadis yang sedang ia cintai Namun ia menjelaskan gadis tersebut belum mencintainya Mendengar hal itu, Fasuda meminta Cakri untuk menemaninya menemui Anaga di kampusnya Mendengar hal itu, Tes Markan merasa senang Sesampainya di kampus, Fasuda menemui Anaga dan memintanya berbicara empat mata saja Teman-teman Anaga termasuk Tes Markan dan Cakri pun meninggalkan kelas tersebut Sementara di dalam kelas, Fasuda menceritakan latar belakang mereka Dan menceritakan bagaimana mereka sama-sama saling menyayangi dan membutuhkan Fasuda yang dipanggil dengan sebutan ibu meminta Anaga untuk bisa mencoba memberikan kesempatan pada Tes Markan Dan belajar mencintainya Mendengar hal itu, Anaga pun menurutinya dan mencoba dekat dengan Tes Markan Mereka pun semakin dekat satu sama lain membuat Fasuda sangat bahagia Tes Markan yang kembali ke rumahnya terkejut ketika melihat banyak warga tengah berkumpul di depan rumahnya Ia melangkah masuk dan melihat Anaga serta Cakri tengah bersedih Ia juga melihat ibu tergeletak tak berdaya Cakri mendekati Tes Markan yang menangisi Fasuda dan mengatakan kalau Fasuda telah meninggal dunia Ia menceritakan kalau anak buah Giza datang dan memukuli mereka Menengar hal itu, Tes Markan marah dan langsung mengendari mobilnya dan mendatangi kediaman Giza Ia menghajar semua anak buah Giza yang mencoba menghalanginya Hingga Giza datang untuk menghadapinya Namun karena lelah dan Giza yang lebih tangguh dibandingkan dirinya Tes Markan akhirnya pingsan setelah dihantam bagian belakang kepalanya oleh Giza dan juga Kasim Giza meminta Kasim melempar Tes Markan yang pingsan Sementara Cakri dan Anaga terus menangis karena kehilangan Fasuda Mereka pun melewati setiap proses kremasi dengan tetesan air mata Dan tidak mengetahui kalau Tes Markan pingsan dan tergeletak di tanah kosong di samping rumah mereka Tes Markan berlari dan menangisi foto Fasuda yang telah meninggal dunia Cakri mencoba menguatkannya dan meminta Tes Markan untuk merelakannya Tes Markan menangis sepanjang hari Kenangan indah yang mereka lalui bersama pun mengalir di ingatannya Kalau bukan karena Fasuda, ia tidak akan pernah merasakan kasih sayang seorang ibu yang tulus Tes Markan mencoba menemui menteri untuk meminta bantuan kepadanya Menteri yang menerimanya memberikan Tes Markan kekuasaan untuk bisa membalas dendam pada Giza Ia menjadi subinspektur di salah satu kantor polisi di kota Tes Markan pun menggunakan kekuasaannya untuk bisa mengumpulkan semua bukti-bukti kejahatan Giza Yang selama ini tertutup karena Giza selalu bekerjasama dengan polisi di daerahnya Tes Markan mendatangi kampusnya dan menjemput empat orang yang telah menghancurkan gym miliknya Ia juga menjemput semua anak buah Giza dan memasukkan mereka ke penjara Tapi Tes Markan mendapatkan jalan buntu karena Giza tiba-tiba menghilang Tes Markan membentuk rencana lain Ia pun membebaskan empat temannya dan meminta mereka menemui Kasim sambil membawa sebuah senjata Mereka pun menurutinya dan menemui Kasim untuk menceritakan semua yang telah terjadi Dan salah satu dari mereka malah menyerang Kasim Tak lama kemudian Tes Markan datang dan menembakkan lagi satu peluru ke arah Kasim hingga ia benar-benar tewas Namun di hadapan wartawan Tes Markan membuat pernyataan kalau empat orang tersebut telah menghabisi Kasim Hingga mereka pun terpaksa mengakui kalau mereka diperintahkan oleh Giza untuk melakukan ini semua Keempat orang itu pun akhirnya dipenjara karena kesalahan mereka Di tengah memikirkan cara untuk menemukan Giza Tiba-tiba Anaga diculik oleh anak buah Giza Dengan cepat Tes Markan mengikuti mereka dan membiarkan dulu Anaga di bawah mereka Setelah sampai di markas mereka ia melihat Giza keluar dari persembunyiannya Tes Markan pun mendatangi Giza Giza pun menantang Tes Markan untuk berkelahi Mereka yang terlibat perkelahian saling memukul satu sama lain Hingga Giza berhasil diserang oleh Tes Markan Di depan tubuhnya Tes Markan mengatakan mengapa Giza mengusik hidupnya Padahal hidup Giza sudah tenang sebagai mafia tanah Namun di sisa akhir hidupnya Giza mengatakan kalau ia tidak menghabisi ibu Tes Markan Tes Markan yang mendengar pernyataan Giza di akhir hidupnya menjadi bingung Tapi ia terlambat karena Giza telah meninggal dunia Tes Markan terus memikirkan semua perkataan terakhir Giza Hingga ia meminum banyak alkohol sampai mabuk dan dipapa oleh Cakri untuk memasuki rumahnya Setelah sadar Tes Markan kembali menyelidiki kematian Fasuda dan melihat kamera pengawas yang ada di depan kediamannya Ia terkejut ketika melihat Cakri membawa sebuah koper dari sebuah mobil sesaat sebelum kematian Fasuda Cakri mencoba menegur Tes Markan yang terus bersedih karena kematian Fasuda Namun tiba-tiba Tes Markan mengatakan kalau Cakri adalah pembunuh Fasuda Namun Cakri mengelak hingga mereka pun berkelahi dan Cakri berhasil memukul Tes Markan Ia tertawa dan mengatakan memang benar ia yang telah menghabisi Fasuda istri dan anak yang ada di dalam kandungannya Ia terlalu cemburu dengan kedekatan istrinya dan Tes Markan bahkan mencurigai mereka mempunyai hubungan lain Di balik hubungan ibu dan anak yang mereka ciptakan Hingga ia yang tadinya tidak peduli dengan semua itu pun Akhirnya menerima sebuah tawaran yang memintanya untuk menghabisi istri sekaligus anak yang ada di dalam kandungannya Dengan 10 juta rupiah kepadanya Mendengar hal itu emositis Markan tidak bisa dikendalikan Ia langsung menyerang Cakri menggunakan benda yang juga digunakan Cakri untuk menghantam Fasuda Hingga Cakri pun tak berdaya Talwar yang merupakan kakak laki-laki dari Giza Datang ke kota untuk menuntut balas atas kematian adiknya Hal itu pun dilaporkan kepada menteri Dan menteri yang telah mengetahuinya Langsung menggambar semua akan membiarkan Tes Markan menghadapi Talwar Tes Markan yang dipukuli oleh anak buah Talwar sama sekali tidak melawan Hingga ia dibawa dan diikat oleh mereka dipukuli oleh Talwar Namun dalam keadaan setengah sadar Ia melihat seorang inspektur kepercayaan menteri datang menyerahkan uang 300 juta kepada Talwar Dan meminta Talwar untuk cepat menghabisi Tes Markan Talwar yang yakin Tes Markan telah tewas pergi meninggalkan tempat itu dan membawa uangnya Tes Markan yang telah mengembalikan kekuatannya kini bangkit dan menghajar semua anak buah Talwar Setelah menyelesaikan semuanya Ia mendatangi inspektur untuk mendapatkan informasi tentang kematian ibunya yang ia yakin ada hubungannya Inspektur yang ketakutan pun menceritakan semua yang ia tahu Ia diminta oleh menteri sendiri untuk melakukannya Karena ia tengah mengincar membuat berlian peringatan Berlian yang terbuat dari abu orang-orang yang telah meninggal dan memiliki golongan darah langka Menteri yang membuat balai kesehatan gratis bisa dengan cepat mendapatkan data orang-orang tersebut Termasuk fasuda yang memiliki golongan darah tersebut Menteri pun telah menghabisi lebih dari 40 orang untuk membuat berlian itu Ia percaya kalau berlian itu bisa melindunginya Karena mengandung abu dari orang-orang yang telah meninggal dan memiliki harga 10 kali lipat dari harga berlian biasa Ia juga mengatakan kalau tes markan adalah alat yang ia gunakan untuk menghabisi giza Yang dijadikan tumbal atas kejahatan yang ia sendiri ciptakan Talwar adalah orang suruhannya yang diminta mengaku sebagai kakak laki-laki giza Yang digunakan untuk menghabisi tes markan Mendengar hal itu tes markan bukan mengampuni inspektur tapi ia menembak mati dan meninggalkannya menuju kediaman menteri Di sisa air hidupnya inspektur menelpon menteri dan mengatakan Kalau tes markan telah mengetahui semuanya dan sedang menuju ke kediamannya Menteri yang tengah menikmati pestanya meminta semua anak buahnya untuk berjaga dan menempati setiap sudut rumahnya Dengan memegang senjata api Mereka pun menurutinya hingga saat tes markan datang mereka langsung menembakinya Hingga ia pun tewas dengan luka tembak di beberapa bagian tubuhnya Menteri meminta tubuh tes markan di bawah keruangannya Bersama talwar ia merasa sangat senang ketika tahu tes markan telah tewas tertembak Mereka berdua tertawa dan menteri sendiri mengaku telah merencanakan semua ini Hingga berhasil dan berjalan dengan sangat baik Mereka berdua tertawa senang melihat kematian tes markan Sementara di tempat lain anak buah menteri merasa bingung karena tak satu pun dari mereka yang menyerang tes markan Hingga mereka berpikir ini adalah permintaan tes markan Tak lama tes markan pun bangkit dan langsung memukul menteri Talwar pun menghantam tes markan hingga mereka berkelahi satu sama lain Talwar menyiapkan senjatanya sementara tes markan menyiapkan ikat pinggang yang ia kenakan sebagai senjata Ia mendekati menteri dan langsung menikah menteri hingga ia tewas Dan mendekati talwar mendekap lehernya hingga ia pun tewas Keesokan harinya saat wartawan berkumpul tes markan meminta semua anak buah menteri mengatakan hal yang sebenarnya Mereka pun mengakui kalau menteri yang telah menghabisi giza dan menteri dihabisi oleh talwar Hingga mereka saling berkelahi dan keduanya pun meninggal dunia Tes markan mengambil uang yang ada di ruangan menteri dan membagikannya kepada keluarga korban-korban Yang telah diculik dan dihabisi oleh menteri Serta merencanakan menikah di goa asal tempatnya dulu Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton!